Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Siti Mahrifa, Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Mishlam Indonesia. Saya ingin menyampaikan kegiatan yang kami akan lakukan, yaitu Rapat Koordinasi Nasional Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Mishlam Indonesia seluruh Indonesia, di mana juga akan dilaksanakan Gerakan Nasional Zero Stunting. Ada pun kegiatan yang kami laksanakan ini akan dihadiri oleh seluruh pengurus Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Mishlam Indonesia untuk Rapat Koordinasnya dan untuk Gerakan Nasional Zero Stunting, ini juga akan diikuti oleh pimpinan ormas perempuan atau organisasi muslima tingkat pusat yang ada di Indonesia. Ada pun nanti pembahasan yang dilakukan di dalam Rapat Koordinasi Nasional ini, diantaranya memang isu strategis yang kami sampaikan memang berkaitan dengan Zero Stunting, bagaimana KPRK seluruh Indonesia sudah melakukan langkah-langkah untuk bagaimana tingkat stunting ini bisa diminimalisir, artinya sekarang masih tinggi angka stunting ini di daerah terutama juga mungkin masih di NTT, NTB yang prevalsensinya ini juga stuntingnya ini cukup tinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan afirmasi langkah-langkah dan kebersamaan yang terintegrasi dari program-program yang dilakukan di dalam penambulangan stunting ini, untuk menurunkan stunting ini. Oleh karena itu nanti di dalam rapor ini salah satu agenda pentingnya demikian dan juga nanti program-program itu akan dilakukan kolaborasi antara KPRK pusat dengan KPRK di seluruh daerah dan juga lembaga-lembaga stakeholder kemitraan yang konsen terhadap pencegahan dan penambulangan stunting. Dan program-program lainnya nanti yang menjadi pembahasan program dari Repat Koordinasi Nasional ini adalah juga kegiatan-kegiatan di dalam rangka membangun ketahanan keluarga, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hasil roadshow pesantren anti kekerasan yang pernah kita lakukan, kita juga akan lakukan evaluasi. Kemudian juga ada hal yang berkaitan dengan di dalam rangka nanti pasca pemilu bagaimana membangun iklim yang kondusif bagi masyarakat agar situasi bangsa ini berjalan ramai, tentram dan tidak ada perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu nanti juga ada program kita dengan Lemhanas dan juga ada program kami di dalam proker di 2024 ini yaitu dengan MPR RI berkaitan dengan kegiatan untuk apa namanya yang dilakukan untuk MPR RI, itu kan ada sosialisasi empat pilar, sosialisasi empat pilar bangsa, ini juga kami akan laksanakan kerjasama dengan MPR RI untuk program-program yang sifat tadi pasca pemilu dan juga ada program kami muhibah ke negara ASEAN khususnya masih berkaitan dengan juga penanggulangan dan juga pemajuan terhadap pendidikan dan juga lansia. Jadi ada juga beberapa negara misalnya yang baik dalam kebijakannya di pemerintah itu seperti Brunei di dalam penanggulangan masalah sosial dan juga dalam penanggulangan terhadap lansia. Nah itu mungkin program-program umbilan kami di dalam rapat koordinasi nasional yang insya Allah akan kami bahas tanggal 5 sampai 7 dan dari narasumber beberapa menteri terkait baik itu Menko PENTA, Menteri KPPA, BKKBN dan juga dari kantor Wafres yang memang konsen fokus terhadap stunting ini dan kami berharap nanti juga ada arahan dari Bapak Wakil Presiden terkait gerakan nasional zero stunting. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.